Aktivitas vulkanik Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur kembali meningkat pada selasa pagi. Gunung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso, Jawa Timur ini menyemburkan abu vulkanik dengan ketinggian 700 meter. Selain itu terlihat kilatan cahaya api disertai suara gemuruh dan gempat remor terus-menerus. Sebelumnya aktivitas vulkanik Gunung Raung sempat turun, namun kembali meningkat sejak Senin kemarin. Ketinggian semburan abu vulkanik sebelumnya 300 meter, namun kini mencapai 700 meter dari puncak gunung. Semburan abu vulkanik mengarah ke timur. Bahkan dalam rekaman kamera CCTV pos pengamatan Gunung Raung di desa Sumber Arum, kecamatan Songgon, Banyuwangi, terpantau cahaya api berwarna merah, disertai dengan suara gemuruh dan gempat remor terus-menerus dengan amplitudu 2-13 mm. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi, secara umum skala erupsi masih terpantau sama seperti hari-hari sebelumnya. Status Gunung Raung masih sama, yakni di level 2 waspada. Masyarakat yang berada di kawasan Lereng Raung diminta tetap waspada dengan radius aman 2-3 km. Status Gunung Raung masih waspada. Artinya bahwa walaupun ada peningkatan eskalasi, karena ketinggian hempusan itu awalnya hanya 200, sekarang sudah mencapai 700 meter. Kemudian ada suara gemuruh. Kemudian juga ada kelihatan secara visual api di atas kawah. Kalau malam hari itu nampak sekali kelihatan. Tetapi status bahayanya waspada. Untuk mengantisipasi erupsi yang lebih besar, BBBD telah menyiapkan jalur evakuasi serta tempat pengungsian yang siap difungsikan sewaktu-waktu. Enot Sugiarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur.